Terima kasih telah menonton Penguasa, penguasa Oh jangan ya bang Bagus sekali, luar biasa Luar biasa Bang Pablo, sore ini Gue pengen sedikit menyoroti Pertarungan sengit nih bang Wah gendit lu Masa melorotin Nyorotin bang, nyorotin Antara pertarungan sengit Antara keluarga David Ozura Versus Penguasa Jaksel Penguasa Jaksel Jadi Bapaknya Mario Dandi ini Di salah satu video Itu pernah menyebutnya Dirinya itu sebagai penguasa Jaksel Keren, hebat, mantap Penguasa Jaksel Nah, kalau dari abang sendiri Melihat kasusnya Mario Dandi Versus David Ozura ini gimana bang Ya, gue pertama kali kalau nonton video itu kan gue sempat nonton ya Iya Ya ngamuk lah Kita pasti emosi lah Kalau sebagai bapak ya Iya lah, gue rasa Kalau anak gue aja digituin gue Ma, udah gak pandang hukum di Indonesia itu Udah turun sendiri Kalau turun sendiri, gue injekinnya Gue beceng-beceng Betul, pasti itu gue lakukan itu Gitu sih Jadi Apa namanya Gue lihat Ya Apa namanya Perbuatannya David ini Apa ya kayak Mario Eh, Pak Mario ini Kayak apa ya Ada sedikit Something wrong Dengan isi kepalanya gitu ya Maksudnya Sampai sesadis itu ya Masih kopak atau apa ya Iya Ditendang Diinjang Maksudnya apa gitu Gunanya apa gitu Poinnya apa Habis dia melakukan itu apa Benar-benar Ada kepuasan seperti apa Udah itu yang dipukulkan anak-anak Yang dihajar anak-anak Maksudnya Di bawah Umurnya dia Umurnya dia kan Badan juga lebih kecil Apa stupid Atau apa Gue gak ngerti lah Tapi ya pasti Kalau marah ya Pasti marah sekali lah Gue nonton video itu ya Iya, iya, iya Tapi kalau melihat Kondisinya David Yang sekarang kan Sudah mulai kembali bersekolah Terus sudah Istilahnya berangsur-angsur Membaik gitu Kira-kira Menurut abang Hukuman apa Apa yang pantas Buat seorang Mario Dandi Gini Untuk penerapan hukumnya Kita kan gak bisa intervensi Maksudnya Kalau gue berharap itu Pasti Apa yang Kalau yang gue ditanya Berharap apa ya Ya gue pengennya Seadil-adilnya Tapi kita kan gak bisa Mengintervensi bahwa Gue pengennya hukum Seberat-beratnya Kalau kita bicara Hukum seberat-beratnya Kembali lagi Gue pernah ngomong Waktu kita bahas Kasus Sambo gitu Ketika kita ucapkan Satu kata Misalnya Gue pengen hukum Seberat-beratnya Berarti kita intervensi hakim Oke Iya kan Berarti kita yang menyiksa Anak orang Sama seperti dia Menyiksa anak kita Kita gak jauh beda Dengan dia Iya Iya Betul Tapi Gue pengen fungsi Daripada pembinaan Itu terjadi untuk dia Karena ini anak Nampaknya perlu benar-benar Dibina Perlu benar-benar Di Ajari Bagaimana Cara hidup Yang Benar Karena terlihat Karena terlihat juga Dia tuh Di beberapa momen Masih aja Senyum-senyum Ketawa-ketawa Kalau senyum-senyum sih It's okay lah Maksud gue Gue gak terlalu Kesitu Karena Itu kan gak bisa Hal yang ditahan-tahan Untuk apa kan Dan gue yakin Di dalam penjara Dia masih masih ketawa-ketawa Kok gitu ya Sama lah Kayak gue Waktu dulu masuk di penjara Gue masih ketawa-ketawa Wajar itu Maksudnya gini loh Bukan Kita juga gak bisa Memaksa dia harus tersiksa Karena kembali lagi Penjara itu bukan tempat Orang itu disiksa Tetapi untuk orang dibina Jadi kalau gue ditanya Gue berharap Yang Mario Dandi ini Di dalam tuh Dia bisa dibina Dengan sebenar-benarnya Hukuman yang Dicatukan ke dia pun Yang istilahnya Yang sadil-adilnya Yang layak Yang mana Dengan waktu segitu itu Bisa untuk membentuk karakter dia Untuk jauh lebih baik Di dalam gitu loh Tapi Gimana mau Bener bang Kan dapet gosipnya Seorang Anak seorang penguasa Jaksel Iya Terus Borgol bisa dilepas Pasang Sen Enaknya Terus Katanya Selnya mewah Gue pernah di Polda Metro Oke Gue pernah di Polda Metro Gue pernah ditahan di Polda Metro Gue pernah di Apa Di Tati ya Tati yang di Kripum Dan di Narkoba juga Gue udah pernah Setau gue disana itu Gak ada sel mewah Oh gitu Memang disana itu Gak ada sel mewah Gak ada ya Semewah-mewahnya itu Artinya yang istilahnya yang Sebagus-bagusnya itu Ya Apa ya Yang isinya tidak banyak-banyak orang lah Intinya ya cuman itu doang gitu Kalau mewah yang istilahnya Pakai AC Pakai ini gak ada Kalau disitu Itu semua Bullshit Kalau omongan di luar Mungkin banyak lah Tapi Kalau gue di dalam itu Gak pernah gue tahu Nah kalau kita bicara Bicara bahwasannya Dan di dapat Perlakuan khusus Gue Beberapa kali Tanya-tanya informasi kepada Teman-teman kita Penjaga-penjaga disana Itu malah tidak Malah Petugas-petugas disana Banyak yang gak suka sama dia Oh gitu Ya Banyak yang gak suka sama dia Jadi kayaknya Sangat musahil Kalau dia dapat Perlakuan khusus Disitu Itu sih yang Yang gue Lebih ke Apa namanya Yang pengen gue Soroti Kalau masalah kabel Tice itu Bisa dilepas Gini Yang dia Alami itu adalah Pada saat dia Melakukan tahap dua Tahap dua itu artinya Dilimpahkan ke kejaksaan Dia dibawa ke kejaksaan Itu diserahkan ke Prosesnya ke kejaksaan Dari penyidikan Naik P21 lah gitu ya Nah pada saat Itu Dia lagi duduk Di ruang tunggu Memang kalau menurut gue Gue lihat dari video Kenapa pada saat itu Kapolda sempat ngomong Ini editan Editannya maksudnya gini loh Bukan maksudnya Edit video Apa Editan si kabel Tice nya dilepas Bukan begitu Kalau yang gue nangkep Gue juga udah Cari informasinya Jadi Editannya adalah Begini Antara Proses Itu Dilepas Dengan itu Dipasang Ada jeda disitu Ada rangkaian Yang mana rangkaian ini Yang kepotong Sehingga kepotong Dan diambil Yang Yang istilahnya Yang pada saat terlepas Dan dipasang aja Oke Nah jadi Kondisinya Kenapa itu dilepas Pada saat kita Selat terima Di Kejaksaan P21 Itu banyak berkas yang harus Tentang tangani Dan secara prosedur Itu harus dilepas Oh gitu Iya dong Supaya kita menantang-tangani Sesuatu Tidak dalam kondisi Di bawah tekanan Itu dong Jadi Menurut gue Tidak ada Isirannya perlakuan Khusus juga Disitu Kayaknya Itu biasa lah Gue juga dilepas Bahkan gue Dari turun mobil Sampai dalam Tuk agak Di Ini Boleh cek deh Video-video gue Gue masih pake Pakaian gue Masih pake RM tuh Bini gue Masih pake Gucci tuh Apakah itu disebut Satu perlakuan mewah Enggak Karena pada saat Kita mau bawa apa aja Kita mau pegang apa aja Itu tidak diatur Di dalam undang-undang Tidak ada aturan Yang membatas itu Malah kalau petugas Larang gue itu Gue maki-maki ya Petugasnya Iya dong Tapi gitu Maksud gue Jangan di Terlalu berlebihan Jadi editan Yang Kapol udah maksud Adalah rangkaiannya Yang kepotong Oke Kalau gue lihat ya Jadi itu pada tahap 2 Memang itu dilepas Nah kenapa mau dipasang lagi Mungkin dia lagi siap-siap itu Ayo udah pasang Ya akhirnya pasang sendiri Nanti pada saat dia jalan Itu pasti dikuatin Ditarik Itu biasa Begitu Dan kalian berharap Apa Dari Borgol itu apa Yang diharapkan Itu Sepanjang hari Sepanjang malam Di Borgol Di Borgol Kan enggak Dia waktu di dalam sel Juga kan enggak Di Borgol Apa yang diharapkan Dari Borgol Borgol Kabel Tice itu Pasangkan nih gue sekarang Gue tunjukkan Gue lepasin Hanya dalam waktu Sengat-sengatnya Kok bisa Itu kan tinggal Ujung-ujung Kabel Tice itu Dicolok aja Trak Kebuka sendiri Jadi Kabel Tice itu kan Hanya Satu bentuk Kalau menurut gue Untuk Menghindari Apa namanya Perlawanan Tapi kalau orangnya Kooperatif Tidak masalah Kok jadi seolah-olah Orang harus Dibawa Di Borgol Itu cara berpikirnya Kan udah lari Ini netizen Ngerti gak Maksud gue Apa makna Borgol itu adalah Kita ikat Orang Kita Borgol orang Untuk menghindari Tidak adanya Perlawanan dari dia Kalau dia ada Satu tindakan Karena psikologi orang Kan beda-beda Pada saat dia dipidana Dia itu bisa melakukan Tindakan hal-hal Yang istilahnya Diluar nalar Diluar nalar Yang istilahnya Mencelakai petugas Melawan dan sebagainya Sehingga perlu dilakukan Ekstra Apa namanya Pengamanan Itu dilakukan Borgol Handcalf Ya kan Handcalf suspend Terus kepala Di Apa namanya Dijorokin Itu biasa Sering dilakukan Tapi terhadap Tindak pidana yang Tindak pidana Tindak pidana Yang benar-benar Extra ordinary crime Itu satu Yang kedua juga Tindak pidana yang Pelakunya Diduga bisa melakukan Hal-hal yang Yang di luar batas Gitu Yang punya kemampuan khusus Betul Yang istilahnya yang bisa Mencelakai petugasan Sebagainya Tapi kalau hanya sebatas Pasang borong Ini kan enggak Maksudnya jangan Jangan memanfaatkan Momen itulah Artinya begini Terlepas daripada Dendy ini Memiliki Kekurangan Yang mana dia Melakukan perbuatan Yang bejat Kalau menurut gue Yang bajingan gitu ya Yang menurut gue Sangat pantas Dia untuk dihukum Tetapi kita harus melihat Permasalahan ini Menjadi Pembelajaran juga Bagi kita semua Dan kita jangan Menganggap bahwa Ini adalah tempat Si Dendy untuk disiksa Kita akan sangat senang sekali Kalau Dendy bisa berubah Seharusnya Seharusnya Dia bisa berubah Dia bisa untuk Berbuat menjadi Yang lebih baik Kalau menurut gue itu Dan Satu sisi Kita jangan merusak Masa depannya Dendy juga Dalam proses hukum ini Bagaimana caranya Dendy ini kan masih muda juga Dia masih punya masa depan Yang cukup panjang gitu Yang menurut gue Kita harus support Agar bagaimana penegak hukum ini Bisa membina dia Memutuskan yang seadilah dia Dan membina dia Untuk menjadi Orang yang benar Nanti kemudian hari Setelah keluar Yang terlihat sekarang Kalau di netizen Kayaknya netizen pengennya Matiin dia Kan kacau Kayak gitu Dendy ini udah gak punya Masa depan lagi lah Udah gak pantas lah Itu kan hal yang Hal yang menurut gue Gak layak lah Untuk kita Apa bedanya kita sama dia gitu ya Jadi ya kita gak ada bedanya Sama dia Tapi terlepas dari itu Gue tetap sampaikan Bahwa apa yang dilakukan Dendy ini Tidak pernah kita benarkan Dan ini memang bajingan Kalau gue itu Diperlakuan untuk anak gue Gue matiin sekalian Bener Itu pasti kan Tapi kan sekarang Proses hukum sudah berjalan Proses hukum sudah berjalan Tapi netizen juga Jangan istilahnya Sampai sebegitunya lah Kita percayakan saja Semua kepada proses hukum Untuk tidak Ngarang Dan ngaur Kalau tangkepan Abang soal Terakhir Si Mario Dandi ini Sudah minta maaf Pada saat sidang Tapi gak digubris nih Sama bapaknya David Ya itu wajar Secara psikologi Maksudnya gini Gue juga akan mengalami Hal yang serupa Kalau memang itu terjadi Pada anak gue Amin amin ya Sulit untuk memaafkan itu Karena anak kita sendiri kan Tapi tidak juga kita harus Secara ini Main hakim sendiri Terus kita Lakukan hal-hal yang Yang gak benar kan Biarkan aja hukum berproses Kembali lagi kepada netizen sih Sebenarnya ya Kalau bapaknya Gue lihat Pak Jonathan ini kan Orangnya slow juga ya Orangnya Kalau sangat dewasa Dan wise lah Dan kayaknya Gue rasa ini orang yang bijak Meskipun ada rasa Ketidakpercayaannya dia Terhadap proses hukum Yang berjalan gitu ya Karena gue tau lah Kayak dia ngomong beberapa kali Ada invisible hand Yang membantu Kejanggalan dan sebagainya Ya terlepas dari itu semua Gue salut sama bapaknya David tuh Orangnya Masih bisa kalem Masih bisa tahan Masih bisa senyum Ngeliat Dendy Masih bisa senyum Kalau gue Gue gak yakin Gue bisa setenggar itu Gue gak yakin Gue bisa Menahan diri Menahan diri setenang itu Bertemu dengan orang Yang menganiai anak gue Ya artinya kalau Itu tidak dimaafkan Oleh bapaknya Siapa? Bapaknya David Si Pak Jonathan ini Wajar Dan menurut gue Jangan sampai Permintaan maaf itu Dijadikan sebagai Bentuk Etikat baik Jadi ya untuk Meningankan Hukumannya juga Jangan sampai seperti itu juga Jadi gimana pun itu Ya proses hukum Proses hukum harus berjalan Dan seadil-adilnya Betul Bukan seberat-beratnya Bukan seberat-beratnya Jangan sampai orang Salah berpikir ya Kita bukan Bukan maksudnya Gue Membela ya Harus memberatkan Enggak Enggak begitu Tapi kita harus melihat Merenungkan juga lah Artinya Kalau memang Itu Kita pikirkan Kita ingin hukum dia Seberat-beratnya Kita saja sudah salah Kita saja sudah melanggar hukum Artinya Secara etis Kita sudah tidak Apa namanya Layak Dan dianggap Tidak punya adab Karena kita Mendesak Menintervensi hakim Untuk menghukum dia Dengan yang seberat-beratnya Nah sehingga menurut gue Ya sudah lah Kalem aja Ikuti aja proses hukum Yang seadil-adilnya Kalau terlalu ringan juga Ya ribut lah Boleh Boleh kan Kalau terlalu ringan juga Menurut gue sih hakim Sekarang kan Di ponisnya Diancam ya Diancam ya 12 tahun penjara Ya kalau di ancam ya boleh Namanya ancaman ya Ancaman 12 tahun penjara Kita lihatlah nanti Hukumannya seperti apa Pasti akan banyak Pertimbangan hakim ya Hakim juga perlu Juga mempertimbangkan Dengan usianya dia Yang masih muda Jiwanya dia Yang masih panas Dan sebagainya Yang mana dia juga Masih punya masa depan Dia belum menikah Dia apa namanya Ya belum bekerja juga Dan sebagainya Dia perlu ada Pemasukan dan sebagainya Jadi hal-hal itu Akan menjadi satu Bentuk pertimbangan hakim Supaya bagaimana Mario Dandy ini Mendapatkan hukuman yang Seadil-adilnya Gitu aja sih Yang penting bukan Seberat-beratnya gitu Tapi kalau terlalu ringan Misalnya kalau hukuman Cuma 6 bulan ya Kelewat sih Ya kan Kalau itu ya Itu benar-benar kelewat Kalau itu mah Nggak usah sampe Bapaknya Jonathan Gue yang turun Ke pengadilan Gue rame Kalau melihat dari Kasusnya Mario Dandy sendiri Akhirnya terungkap Semua kasus Bapaknya kan Nah Itulah orang bilang kan Gara-gara setitik nila Rusak susu sebelahnya Kan Itulah Punya anak kayak gitu Gimana bang Waduh Gara-gara lo bisnis Gue hancur Gue sebenarnya ada strategi Kemarin itu harusnya Dipakai sama Rafael Alun ya Iya Jadi strategi gue nih ya Kalau seandainya gue Jadi Rafael Alun ya Ini seandainya aja ini Tapi jangan ditiru ya Sama orang-orang ya Nanti kalau selalu tiru-tiru Lo ini loh Gimana gimana Penasaran nih gue Harusnya Pada saat itu Pertama kali mencuat Yang dilakukan oleh Rafael Alun adalah Jangan dibelain anaknya Oke Dia harus Mengkecam Tindakan anaknya Jangan dia minta maaf Atas dasar nama anaknya Oke Jadi dia harusnya muncul Bahwa dia sampaikan Bikin satu drama Seolah-olah bahwa Ini anak Memang di rumah Bermasalah Harusnya begitu Diam-diam saja Kirim pengacara Dari belakang lah Tanpa harus Diketahui oleh media Bahwa Kami Meminta hukum Untuk bertindak Seadil-adilnya setegas-setegasnya Ini anak harus Dikasih pelajaran Harus begitu Marah Ya artinya Saya seumur umur Sangat sedih Saya tidak pernah mengajari Anak saya untuk melakukan hal yang mungkin Tapi hari ini Dia lakukan ini Dia menyakiti hati saya Biar lepas sorotan Itu malah Bapaknya dianggap Bagus Betul Kalau gue jadi Bapaknya lalun Gue akan lakukan hal yang itu Tapi Tapi baliknya Psikologis bang Karena kan dia Psikologisnya Mentalnya udah merasa Penguasa jaksa Oh iya Dia merasa Dia bisa menghandle itu Tapi artinya begini Kalau pada saat itu Rafael Alun Menggunakan gue sebagai pengacaranya Tuntas itu Bener Harusnya Kemarin Rafael Alun Lakukan itu Murak-murak marah Kecam ya kan Saya minta untuk Proses Jangan pandang itu anak saya Gitu bahasanya Jangan karena itu Anaknya seorang Rafael Alun Maka di proses Tidak di proses Saya minta Tengkas Penjarakan Terusuri Siapa itu yang kompor-kompori juga Untuk semua sikat Nah gitu kan Nah abis itu Diam-diam di belakang Telepon Eh coba lihat Anak saya udah makan belum Boleh Itu boleh Itu sah gitu Maksudnya gini Dalam hal itu Malah Akan membuat Sorotan orang Ke Apa namanya Kementerian Dirjen Pajak gitu Ke dirjen pajak itu Malah berkurang Malah semuanya akan Set Berbalik Gitu Malah simpati Tapi ini Tidak Gue bukan dalam rangka Bukan untuk mengajari orang Jangan kalian pakai Ini mau gue untuk Dicatut ya Dicatut Baik-baik Besok-besok Ternyata ada kasus Ada pula yang begitu kan Kacau Oke 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 Ya mudah-mudahan Mario Dandi Bisa mendapatkan Hukum yang seadil-adilnya Bukan Seadil lagi Bukan seberat-beratnya Bukan berarti kita Mengharapkan hukuman yang ringan Karena kita juga Melihat Kalau Mario Dandi ini Memang jelas-jelas Salah gitu Iya salah lah Dan intinya Gue harapin Mario Dandi ini Ini jadi pelajaran Jadi pelajaran untuk Tidak arogan Tidak dikit-dikit main fisik Apa segala macam Itu zaman yang Menurut gue udah Rendahan gitu ya Di tingkat paling Rendah Dikit-dikit main fisik Dikit-dikit mau Mukul orang Dikit-dikit mau Aduh itu udah Tapi Rata-rata Anak-anak Dari Penguasa Apakah seperti itu bang Enggak Enggak Oke Enggak juga Enggak juga Ya sekarang Kalau mau kayak gitu Kaisang bisa lakukan hal yang banyak Nah betul Dia nampol Dia keperet orang Pingsan orang Dia mau lawan Dia bingung Anak kasih ident Artinya begini Justru menurut gue sekarang Yang menggunakan fisik Begitu ya Dikit-dikit fisik Pukul orang Apa segala macam Itu adalah hal yang rendah Kenapa kita harus Gunakan tangan kita Untuk menyakiti orang lain Begitu Kalau memang kita bisa lakukan Dengan yang Lebih wise Lebih santun Itu akan menunjukkan Kerewasan kita Katakanlah kemarin itu Kita gak tau ya Ceritanya bagaimana Katakanlah memang misalnya David Istilahnya melakukan Tindakan yang sama Seperti yang dituduhkan Sama si Siapa Sama si Kenapa Dia kalau memang dewasa Datengin bapaknya David Jadi saya dapat info Begini om Begini om Tolong om Dikasih tau Gue liat gaya-gayanya Bapaknya David ya Kalau anaknya salah Ditampol sama bapaknya Betul Bapaknya itu orangnya Kayaknya keras Dan sangat bijak Dalam mendidik anak Kalau menurut gue Jadi Apa namanya Banyak cara Untuk menyelesaikan masalah Tanpa harus Menggunakan fisik Ikutin gue lah Gue orang yang sangat kalem Tidak mau Menggunakan kekerasan Gue kalau ada Orang yang gangguin gue Ini ya Gue Dengan senyuman Yang gue lempar ke dia Misalnya gue dilempar batu nih Gue akan Lemparkan dia bunga Bukan surat somasi Enggak Gue lemparkan bunga Tapi gue pastikan sama pot juga Baiklah Ya gitu Mudah-mudahan Sekali lagi Mario Dandi bisa mendapatkan Hukuman yang seadil-adilnya Dan proses hukum Yang berjalan Tidak diintervensi oleh siapapun Terima kasih Bang Pablo Sampai jumpa lagi Di Ngobrol Penting Selanjutnya